Halo, masih dalam Dimensi Afif? Dalam video kali ini saya akan unboxing satu buah smartphone yang super-duver affordable ya, murah sekali. Ini sama seperti ITEL S23 kemarin, ini masih satu grup, tension holding. Ini adalah Techno Spark 10C NFC ya. Harganya mirip dengan ITEL S23 kemarin, 1,3 juta ya kemarin waktu launching. Dan ini 1,2 jutaan. Processor-nya sama, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan ITEL S23. Tapi ini bicara build quality ya. Karena ini kelasnya di atas ITEL S23 untuk build quality-nya. Langsung saja kita unboxing ya. Saya terlalu banyak basa-basi ternyata. Ini kebetulan beberapa hari baru nyampe setelah launching kemarin di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah lama ini ya. Ini di Indonesia saja yang cukup lama baru nyampe. Baik. Bagus sekali untuk packaging-nya. Ada beberapa wrapping lagi. Ini resmi dari Techno ya. Saya belinya di Sopi. Waktu launching kemarin. Sudah terlihat kemasannya. Lightning saya satunya mati ya. Oke, apa-apa dah. Lanjut saja. Ini dia kemasannya. 64GB ROM dan 8GB RAM. Sebenarnya ini 4 ya. 4 plus 4. Karena yang 4-nya virtual dari storage. Beda dengan ITEL yang murni 8GB ya. Dia 8 plus 8. Yang 8-nya juga virtual dari storage. Oke. Masalahnya Technos 10C. Saya buka saja dulu. Untuk plastiknya. Ini untuk kemasannya lumayan niat. Dari luar ya. Ada plastik begini. Yang lumayan rapi. Plastiknya. Oke. Ini dia. Bagian depan warna orange 10C. Menarik ya. Warnanya saya suka. Untuk kemasannya ini. Bagian atas ada tulisan Techno. Di sini ada keterangan beberapa yang di-highlight. Ada 16MP. Clear rear camera. 8MP. Glowing selfie with dual flash. Kemudian. 6,6 inch HD plus screen. 90Hz. 5000mAh. Dengan 18W. Fast charging. Berbeda dengan ITEL kemarin. Yang cuma 10W. Ini dikasih yang 18W. Lebih cepat 1 jam lah ya. Dan ini. Juga sama. 90Hz. Sama dengan ITEL. Tapi untuk kamera. ITEL itu sampai 50MP ya. Itu saja. Kekurangannya. Dan tadi juga. Ini yang cuma 4GB. Untuk yang sama-sama. Harga di 1,2. Atau 1,3 jutaan ya. Oke. Bagian bawah. Seperti ini saja. 6,4 plus 4. Dan seterusnya. Langsung saja kita buka kemasannya. Kotaknya. Ini dia. Untuk kotaknya. Lumayan oke bahannya. Niat lah ya. Kayaknya saya harus nyalakan lightningnya selagi. Nah. Baik. Sekarang lumayan ya. Oke. Sudah sedikit lebih baik. Untuk pencahayaannya. Walaupun masih kurang sebenarnya. Dan. Ini bagian dalamnya. Kita sampingkan dulu. Untuk smartphone-nya. Di bagian bawah ini. Ada garansi. 12,11. Padahal sebut saja 13 bulan ya. Nggak usah seperti ini. 12,11. Tapi ini mungkin. Gaya marketing mereka ya. Oke. Seperti ini. Dan ini chargernya tadi. Yang 18 Watt. Ini tanpa kita kali. Langsung ada tulisan 18 Wattnya. Ini oke sekali. Nggak perlu kita hitung-hitung lagi. Dan ini penampakan kabelnya. Lekna oren. Dan ini. Buku-buku panduan ya. Dan terakhir ada kartu garansi seperti ini. Oke. Saya singkirkan dulu. Bagian bawah. Ternyata dapat softcase ya. Di harga 1,2 juta. Dapat softcase. Mantap. Kita langsung ke smartphone-nya. Ini dia. Apple. Saya dorong saja mungkin. Atau ke atas ya. Ke atas. RAM-nya datar. Seperti iPhone. Saya lepas dulu ini. Kayaknya ada dua bagian nih. Jadi kalau kita lepas. Satunya. Biscaynya nggak lepas. Kita cek. Nah bener kan. Karena ini ada bagian kepotong tadi. Oke. Ini dia. Dan ini warnanya mirip sekali dengan Mi 11 Lite saya. Yang warna biru juga. Dan di beberapa angle. Bener-bener mirip ya. Tapi kalau secara langsung. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Ada perbedaan sebenarnya ya. Sedikit perbedaan. Untuk warnanya. Ini finishing-nya juga matte. Bukan glossy. Tidak seperti Mi 11 Lite saya. Yang glossy ya. Dan ITL S23. Itu juga glossy ya. Ini jadinya. Tidak meninggalkan bercak sidik jari. Keren. Cuma bagian ini saja kamera. Di modul kamera ini yang glossy ya. Dan ini rata. Ya mungkin karena megapikselnya cuma 16. Jadi dia tidak begitu menonjol ya. Untuk bagian kameranya. Oke. Sambil saya nyalakan. Oke. Kita melihat bagian atas tidak ada apa-apa. Samping volume up, volume down. Dan tombol power. Sekaligus fingerprint. Kemudian ini ada speaker. Colokan Type-C. 1,2 juta Type-C ya. Harusnya seperti ini sih. Merek-merek lain. Samsung. Xiaomi masih mikro. Dan ini ada mid. Kemudian colokan 3,5 mm. Ada musiknya tadi. Dan ini adalah slot untuk SIM card-nya. Kita cek dulu ya. Saya lupa tadi kayaknya ada di mana kah. Oh, lihat bagian atas ini. Dia nyempil di sini. Aneh sekali. Oke. Sambil kita setting-setting. Bisa Indonesia. Berikutnya. Oke, berikutnya. Pasukan kartu. Lewati saja. Kita cek. Triple slot. Mantap. Saya baca-baca tadi cuma 2 slot ya. Itu mungkin di negara lain ya. Saya pasang dulu ya. Jadi saya lupa. 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 Setuju. Setik jari. Saya coba. Pin. Kita coba daftar. Pinjir pinnya berapa lama. Oke. Untuk wajah nanti saja. Berikutnya. Dan. Lewati. IOS. Android 12 ya. Belum 13. Datang. Dan kita masuk. Nah, ini tadi dia ya. Yang saya bilang. Build quality-nya lebih baik. Daripada. Aetel. S23. Aetel S23 itu ada kopongnya disini ya. Kalau ini. Solid ya. Tidak. Ada. Kopong saya rasakan. Mantap. Keren-keren. Mantap. Oke. Ini dia. Penampilan awalnya. Foto. Mi 11 Lite saya. Dengan pencahayaan yang. Lumai. Cukup ya. Kita lihat. Lumayan ya. Untuk hasilnya. Oke. Saya penasaran. NFC-nya. Mana NFC-nya. Apakah tersembunyi. NFC. NFC ini. Belum ternyata. Kita tambahkan dulu. Oke. Bagian bawah ya. Ini sudah aktif. Oke. Mungkin sampai disini dulu ya. Videonya ya. Karena saya. Ini sudah menjelang. Maghrib. Jadi saya sudahi saja. Untuk kesan pertamanya. Impresi pertamanya. Saya sangat suka. Techno Spark. 10C. NFC ini. Mantap. Keren. Ini juga ada di highlight. Di bagian sini. 90Hz. 18W. Dan lainnya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum like. Kalau suka. Comment di kolom komentar. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton